Halo guys dan gue, ini video singkat saja, udah lama gak ngecampage Semenjak chapter 23 ini butuh 2 tim, tau sendiri lah ya kalian di akun gue ini, gue fokusnya hanya si Takenaka Tapi di chapter 23 mulai jadi butuh 2 tim tuh, Takenakanya sendiri mau asal aja temennya bisa Cuman, yang tim 2 ini, gue gak ada unit yang mempertahankan tim sendiri kayak si Takenaka Alhasil gue butuh waktu sebulan kayaknya, untuk menciptakan tim kedua ini Gue ngambil ini sama ini, ini lumayan buat bosing nih Terus ini ya emang udah ada, sama ini ya tau sendiri lah gratis kan ya, kasarnya gratis dia Dan yang gue build di tim kedua ini, yaitu si Huang Zhong Akhirnya Huang Zhong gue udah unlock EA30 nya, kritika 56% Mulai udah bisa merayap, dari 2301, 2302, sampai 2305 tadi Coba kita record yang 2306 ya, gue gak jamin bisa selesai semua satu chapter 23 ini Cuman sekarang udah bisa gerak, kemarin gak bisa Nah kan, se easy itu pake Takenaka, sayangnya butuh 2 tim Nah kan udah mulai tuh, aduh mati tapi, ini yang gue takutin Soalnya kita gak bisa, gak bisa ngehit si ini Wah masih menang dong, masih menang Itu pun dicicil-cicil ya, dengan kontrol-kontrol yang ada Berikutnya Ini Wah ini lebih easy nih kayaknya nih Cuman yang bapak ini nih Dia soalnya kan ini, ngincer yang HP dikit ya Nah ini juga sama nih Ya Gijubei Nah intinya seperti itu ya Harus ada Ya kalau kalian punya Chiyomi ya Chiyomi dengan Takenaka yang lebih bagus lagi, berarti ada 2 hitter Ya maklum lah ya Ngumpulin gemsnya sedikit demi sedikit Itu si anjing Sayangnya dia imun fatal damage-nya per hit ya Misalnya unit kalian atau unit musuh yang nyerang si anjing itu hitnya ada 5 Hit kedua setelah fatal damage ya dihitung lagi Jadi abis langsung 3 chance fatal damage-nya Memang si Hannibal ini Loh liat tuh Kalian liat tadi Si Siapa nih S ini? Aduh gue lupa lagi nama dia nih Maklum lah baru ngambil dong Bukan target utama Dia kan tiap hit Tiap hit hanya 20% Maximum HP paling mentok Ya kan? Tapi bener-bener hit Bukan perserangan Misalnya Serangan NT 5 kali dan Satu hitnya Mubuni ya bisa mati juga dia Ini si kucing ini emang suwe nih Tapi kalau udah tinggal sendiri mah ini Hmm Tembak terus Disini Takenaka sendirian Ngegendong ya Ini nge-trigger-trigger ininya Terbangnya Tapi damage utama tetap dari Takenaka Memang 500% attack itu tinggi sekali Disini Di kontrol sama mereka Terus Wangzong jadi DPS Oke itu saja video kali ini Kalau ada yang mau ditanyakan Mengenai ini silahkan Mengenai One Punch Man juga Mogo Dan kalau kalian suka video seperti ini Like dan Zoom Jika kalian pikir gue pantas Tegito Adios Terima kasih telah menonton!